Kisahkan, pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah s.a.w. berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat, Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga dia adalah Samun. Samun atau Samson merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Samun Gozi alaihi salam. Ia mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kalah berperang. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta, bernama liha jamal. Nabi Samun memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakan besi, dan dapat merobohkan istana. Nabi Samun sanggup beribadah selama seribu bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa.